Hai Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh kembali lagi di Bola Channel 8 Selamat pagi semuanya sebelumnya saya ingatkan terima kasih dan subscribe di Bola Channel 8 dan yang belum subscribe silahkan subscribe ini lagi bongkar head atau kop sepeda suprafit tapi untuk kali ini yang saya bahas bukan masalah bongkar kopa ke headnya tapi di sini saya akan tunjukkan cara untuk mengiritkan bahan bakar daripada sepeda motor ini disini saya akan bermain di kabulator lagi yang kemarin eh sudah saya buatkan video di jarum skepnya dan sekarang kita akan korek lagi bagian-bagian daripada kabulator yang video kemarin sudah saya jelaskan untuk mengiritkan bahan bakar yang di jarum skepnya untuk videonya silahkan tonton di video sebelumnya dan disini saya akan tunjukkan yang didalam sini cara untuk mengiritkan bahan bakar sepeda kabelator suprafit ini sekarang saya akan bongkar dulu kabelator ini ini kabelator sudah tidak original lagi teman-teman ini sudah diganti terus yang punya kendaraan bilang katanya ini boros juga tidak bisa lari harus ada motor boros itu lari ini udah di pakaiin lem kayak gini sebelum saya tunjukkan cara untuk mengiritkan bensin di kabelator ini ini sudah tidak original teman-teman ini sudah diganti disini saya akan tunjukkan cara kerja daripada kabelator terima kasih terima kasih di sekali lagi pilot jet ini ini untuk start pertama sepeda motor angin yang masuk dari sini ini akan masuk ke dalam sini akan mendorong bensin masuk ke dalam lubang-lubang kecil disini kalau lubang-lubang ini tidak bisa bersih secara otomatis kabelator ini bekerjaan juga tidak akan normal akan mengalami kendala dan bagaimana cara untuk mengiritkan bahan bakar sepeda motor ini atau kabelator ini irit itu boleh tapi jangan terlalu irit karena kasian sepeda motornya akan terlalu panas begitu juga sebaliknya kalau terlalu boros busi akan cepat mudah gosong dan cepat mudah mati saya ulangi lagi setelah pilot jet ini berhenti bekerja baru mainnya di main jetnya jadi gas pertama naik terus setengah sampai atas ini yang mengatur bahan bakarnya jadi lubang ini yang mengatur bahan bakarnya keluarnya ya diatur sama lubang ini nanti diatur di jarum skepnya diatur oleh ini seperti ini seperti itu seperti video yang sebelumnya sudah saya bahas ini dan kita akan mengiritkan bahan bakar sepeda motor ini kita bermain di main jetnya itu kan ada itu kan ada lubang itu yang pertama kali bensin masuk ke dalam ruang bakar tapi diatur oleh jarum skepnya jadi masuknya bahan bakar ini diatur oleh main jet pertama kali diatur dari sini kalau lubang itu terlalu besar secara otomatis sepeda motor juga akan boros kalau semakin kecil sepeda motor akan semakin irit tapi sekali lagi diatur oleh jarum skepnya jadi yang perlu kita pahami atau kita mengiritkan bahan bakar ini kita akan mengecilkan lubang daripada main jet itu sebenarnya ini ada ukurannya teman-teman berhubung ini tidak originalnya jadi nggak ada lagi nomornya kita kecilkan lubang itu bagaimana caranya ini akan saya akali pakai serabut kabel ini nanti kita masukkan ke dalam sini seperti ini intinya pokoknya ini jangan terlalu kecil lubangnya ini kita pakai serabut kabel ini kira-kira secukupnya saja kalau terlalu besar nanti lubangnya menyempit tidak bisa keluar malah bensinnya ini disini kira-kira kita main oh berapa serabut ini saya coba dulu yang pakai tiga serabut seperti ini lalu kita masukkan dalam lubang sini seperti ini kita perkecil kita perkecil lubangnya dengan cara kita pakaiin serabut itu lubangnya masih terlihat kan teman-teman kurang lebih seperti ini kurang lebih seperti ini tinggal ini tinggal ini kita lem pakai lem lem yang cair itu serabutnya kita tetesin saja dan ini cara seperti ini ini tidak bisa langsung jadi jadi kita butuh untuk mencoba jadi kita rakit dulu setelah itu kita coba starter dan kita coba untuk tes jalan kalau dirasa itu tarikannya kurang kita akan kurangin serabutnya jadi kita harus bisa cari tahu sendiri untuk cara menyetel ini di kabelator seperti ini nanti setelah terpasang kita bermainnya disini ini sebenarnya sudah saya bahas kemarin sebenarnya sama saja kita bahas disini ini setelah nangin-nangin jadi ini setelah gasnya untuk mencari titik keringnya atau idealnya ini kita putar sampai gas tertinggi setelah itu setelah nangin-nangin ini kita putar searah jarum jam mentok baru kita putar kembali berlawanan jarum jam kurang lebih satu sampai dua putaran satu satu setengah sampai dua putaran terus kita cari suara tertinggi suaranya itu meraung dan tidak ada berbet jeda dan sebagainya harus langsam stabil baru itu dikiranya pas itu akan ngirit juga daripada konsumsi bahan bakar daripada kabelator ini sekali lagi setelah kita melakukan eksperimen seperti tadi kita juga harus menyetel di setelan ini untuk menyetel ini ini setelan gasnya kita setel sampai gas tertinggi baru setelan angin-angin ini kita putar mentok searah jarum jam terus kita putar lagi berlawanan jarum jam kurang lebih satu satu setengah sampai dua putaran sampai ketemu putaran tertinggi yang tidak berbet tidak ada kendala lah pokoknya dikira langsam penak baru itu setelannya berhasil itu akan masuk ke dalam setelan kering jadi seperti itu temen-temen dari saya cara untuk mengiritkan bahan bakar bagian 2 terima kasih sudah mampir di channel saya sekali lagi jangan lupa subscribe karena subscribe gratis dan bila mana suka sama video saya silahkan like dan bila ada pertanyaan silahkan komen di bawah dan jangan lupa tekan tanda lonceng supaya dapat video terbaru dari saya terima kasih semoga ini bermanfaat Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh terima kasih